Hai teman-teman kembali lagi ke channel ku di video kali ini kita akan membahas tentang lubang terdalam yang pernah digali oleh manusia di film-film fiksi ilmiah kalian pasti pernah melihat sang protagonis menggunakan peralatan pengeboran bumi berteknologi tinggi untuk melakukan perjalanan di bawah tanah dan bahkan melewati pusat bumi namun sejauh tingkat aktual ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini manusia belum mampu menjelajahi pusat bumi sejauh ini manusia hanya bisa mengebor ke dalam kerak bumi dan belum memasuki lapisan mantel proyek pengeboran ilmiah dikenal sebagai in-earth telescope in-earth telescope in-earth telescope adalah teleskop khusus yang digunakan untuk memperhatikan bagian dalam bumi teleskop ini biasanya diinstal di bawah tanah dan menggunakan pipa optik yang panjang untuk mentransmisikan cahaya ke teleskop di permukaan keuntungan dari ini adalah dapat mengurangi gangguan permukaan seperti awan dan polusi udara sehingga memperoleh gambar observasi yang lebih jelas ini adalah satu-satunya cara langsung untuk mendapatkan informasi interior bumi di satu sisi dapat memperoleh materi yang dalam dari bumi pengeboran pertama pengeboran pertama yang dilakukan manusia dilakukan pada pertengahan abad ke-20 yaitu tahun 1968 para ilmuwan Amerika mengusulkan untuk menggunakan pengeboran laut dalam untuk menembus permukaan moho untuk mempelajari umur bumi lapisan tipis terluar dari bumi adalah kerak dan kerak samudera jauh lebih tipis daripada kerak benua proyek moho proyek tersebut terkenal dengan nama proyek moho pada saat itu Amerika Serikat memulai program pengeboran laut dalam menggunakan kapal bernama Grumman kalenger dan pengeboran dasar laut terdalam pada saat itu mencapai 1741 meter sejak itu negara-negara di seluruh dunia termasuk China ikut berpartisipasi dalam rencana tersebut dan babak baru pengeboran laut pun mulai bermunculan pada saat itulah teori tektonik lempeng ditemukan dan membentuk sebuah disiplin baru dalam ilmu oseanografi yang membawa revolusi pada ilmu bumi pengeboran terdalam dibandingkan dengan pengeboran samudera pengeboran benua dimulai belakangan pada tahun 1970 Uni Soviet melakukan beberapa pengeboran ilmiah di semenanjung kola kedalaman pengeboran terdalam mencapai 12261 meter yang merupakan kedalaman terdalam yang pernah dicapai oleh manusia meskipun demikian ada beberapa batasan yang membatasi seberapa dalam manusia dapat mengebor ke dalam bumi salah satunya adalah tekanan dan suhu yang semakin meningkat saat kita menembus ke dalam bumi di kedalaman sekitar 100 km tekanan meningkat hingga 1 juta pon per inci persegi yang jauh lebih tinggi daripada tekanan di atmosfer bumi disini suhu juga meningkat hingga sekitar 500 derajat Celcius suhu tinggi tekanan dan suhu yang sangat tinggi ini membuat sulit bagi manusia untuk bertahan dan melanjutkan pengeboran ke dalam bumi selain itu masalah lain yang menghambat pengeboran adalah kelangkaan alat bor yang mampu menahan tekanan dan suhu yang tinggi serta biaya yang tinggi untuk menjalankan proyek pengeboran seperti itu meskipun demikian pengeboran ke dalam bumi masih terus dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti untuk menemukan sumber-sumber baru dan mencari tahu lebih banyak tentang struktur dan komposisi bumi menurut kalian apakah terdapat kehidupan di dalam inti bumi silakan berikan komentar kalian di bawah Oke teman-teman inilah isi video kali ini terima kasih telah menonton sampai bertemu lagi di video selanjutnya